Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Seorang warga di lokasi kejadian, nampak air bercampur tanah merah setebal 20 cm mengalir deras dari lokasi proyek perumahan. Lumpur yang terbawa air tersebut nampak mengalir deras dan langsung menutupi jalan Provinsi Sumedang Wado. Beruntung pada saat kejadian, kondisi lalu lintas sekitar tidak terlalu ramai. Hanya beberapa kendaraan saja yang terjebak dan masih bisa melanjutkan perjalanan setelah ditolong beberapa warga di lokasi. Kurang tahu, soalnya saya masih di atas. Tapi begitu sudah jam setelah lima itu kan hujan itu mulai gede, ditambah angin, besar, kencang. Nah pas saya keluar sudah dari kelas tadi, dimakilkan sudah ini saja. Pihak BPBD Kabupaten Sumedang beserta damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pembersihan di lokasi dibantu warga sekitar bahu-membahu menggunakan alat seadanya sambil menunggu didatangkannya alat berat yang akan diturunkan. Dari kelebihan beserta damkar yang tadi sekitar jam 2.30 terjadi tujuan peserta jahat itu. Sekitar lima ini, disesoran sama bagian itu sehingga menjadi kompon sejua di mana kejadian ini. Korlap BPBD Sumedang Yedi mengatakan kejadian longsor tersebut sudah yang keempat kalinya. Pihaknya berharap pemerintah bisa tegas dalam mengawasi proyek yang besar agar tidak berimbas dan merugikan pihak lainnya, terutama warga sekitar.